Hai, welcome to What's On bareng gue Cantika MDL Season 1 Minggu Pertama Penuh Dengan Kejutan Nah sebelum masuk ke MDL Season 1 Minggu Pertama Buat lo semua yang suka games dan movie Lo semua bisa langsung kunjungin web kita yang ada di kincir.com Karena disitu ada banyak banget pembahasan tentang review game, films dan pastinya ada juga esport Mobile Legends Bang Bang Development League atau MDL Season 1 akhirnya dimulai nih guys Turnamen yang dimulai dari tanggal 17 Februari 2020 ini mempertarungkan 12 tim yang akan bertanding 4 dari tim baru yang lolos kualifikasi, sementara 8 lainnya adalah tim junior dari MPL Di hari pertama MDL Season 1 ada 4 pertandingan yang digelar Salah satu pertandingan yang ditunggu-tunggu yaitu El Clasico Rex Regum Kion Sena melawan EVOS Esport Namun nyatanya duel ini gak seperti yang dibayangkan nih guys RRQ dengan roster andalannya yaitu Sin, Liam, Rev ditambah Bill dan Rocket jauh mendominasi EVOS Yang rosternya itu berisi pemain-pemain baru Dari squad EVOS hanya Fabians lah yang menjadi player lama Sedangkan nih sisa roster yang baru direkrut mereka adalah JJ Adriel, Revici, Panzer, dan Laraji EVOS sama sekali tak memberikan perlawanan yang berarti di game pertama dan kedua EVOS seperti kehilangan kepercayaan diri Berbeda dengan RRQ nih yang sangat percaya diri untuk menangani game tersebut dengan skor akhir 0-2 Nah sementara nih pada liga lainnya dua tim baru di Liga Mobile Legends yaitu Reka dan XCN Kings Mereka berhasil meraih kemenangan XCN Kings menumbangkan Alter Ego dengan skor akhir 2-1 Dan Reka juga berhasil membungkam Onyx Prodigy dengan skor akhir 2-1 Lalu ada pertandingan Genflik Airwolf Junior melawan Aura Fire Nah Genflik Airwolf dengan yakinnya berhasil mengalahkan Aura Fire dengan skor akhir 2-0 Lanjut ke pertandingan hari kedua Masih sama nih dengan hari pertama ada 4 laga yang kembali digelar di hari kedua MDL Season 1 EVOS nampaknya mengalami nasib yang buruk di turnamen MDL Season 1 ini deh guys Karena nih setelah di hari pertama dihajar habis oleh RRQ Senna dengan skor 0-2 Revici dan kawan-kawan nampaknya kembali menelan kekalahan menghadapi Siren Esports EVOS sebenarnya itu berhasil memenangi game pertama nih Tapi mereka di comeback karena tak bisa berbicara banyak pada game kedua dan ketiga Dan pada akhirnya nih EVOS harus menerima kekalahan dengan skor akhir 2-1 Pertandingan selanjutnya mempertemukan Victim Esports yang berhadapan dengan RRQ Senna Victim Esports nampaknya membuktikan kualitasnya nih guys Victim berhasil mengalahkan RRQ Senna dengan skor 2-0 Di pertandingan selanjutnya tim lainnya seperti RRQ Esports juga mampu membungkam Aura Fire dengan skor akhir 2-0 Setelah hari sebelumnya mereka juga mengalahkan Onyx Prodigy Nah satu laga lainnya yaitu Geekfem Junior yang menang 2-0 atas Bigetron Bravo Oke kita lanjut di hari ketiga Pertandingan sengit antara Bigetron Bravo melawan Genflik Airwolf Yang berakhir dengan epic comeback yang didapatkan oleh Genflik Airwolf pada game ketiga Dengan begitu Genflik berhasil menang melawan Bigetron Bravo dengan skor 2-1 Di pertandingan lainnya ada Geekfem yang berhasil merebut Lord kelima Yang membuat Siren Esports harus kalah pada match pertama Namun pada match kedua dan ketiga Siren Esports berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 2-1 Pertandingan penutup ada tim XCN Kings yang bertemu dengan Onyx Prodigy XCN Kings berhasil menang melawan Onyx Prodigy dengan skor akhir 2-0 Dengan 3 hari berjalannya pertandingan maka kelasmen sementara di minggu pertama ini dirajai oleh 3 tim Yaitu Genflik Airwolf Junior, Reka Esports, dan XCN Kings Tapi tenang dulu nih guys masih banyak kesempatan tim lain untuk mengumpulkan poin So gimana nih guys menurut lo tentang MDL Season 1 di minggu pertama? Kira-kira siapa sih jagoan lo? Tulis komentarnya di kolom bawah ya Oh ya guys jangan lupa ya untuk follow sosial media kita di at yespl.id Biar lo semua gak ketinggalan info seru dari kita Dan jangan lupa juga untuk selalu like, subscribe, dan aktifin juga tombol loncengnya Biar lo semua gak ketinggalan info terbaru dari kita Sekian What's On hari ini, gue Cantika Sampai bertemu di What's On berikutnya Bye bye